Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah jika kita memiliki bentuk integral x pangkat n dari dx, ini nilainya akan menjadi 1 dibagi n ditambah 1, jadi pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian kita pindahkan ke depan tapi dijadikan 1 per, kemudian dikalikan dengan x pangkat n ditambah 1, jangan lupa ditambah c. Selain itu, kita juga harus tahu dalam bentuk aljabar, jika kita memiliki bentuk a pangkat 3 dikurangi b pangkat 3, ini nilainya akan menjadi a dikurangi b, kemudian dikalikan dengan a kuadrat ditambah ab ditambah b kuadrat, seperti ini. Sehingga pada soal ini, kita akan mengubah terlebih dahulu x pangkat 3 dikurangi 1-nya, jadi kita akan mendapatkan x pangkat 3 dikurangi 1 itu, x pangkat 3-nya menjadi a pangkat 3, 1-nya menjadi 1 pangkat 3, karena 1 pangkat 3 tetap nilainya 1. Kita akan menggunakan sifat yang tadi kita punya, kita akan mendapatkan x dikurangi 1, dikali dengan x kuadrat ditambah 1 dikali x, yaitu x ditambah 1. Kemudian dibagi dengan penyebutnya, kita akan faktorkan x-nya, maaf, kita akan faktorkan akar x-nya. Jadi jika akar x-nya difaktorkan, kita akan mendapatkan x dikurangi 1, seperti ini, dx. Selanjutnya kita akan sederhanakan bentuknya, kita akan coret x dikurangi 1-nya, sehingga kita akan mendapatkan integral x kuadrat ditambah x ditambah 1, nah ini dibagi semuanya dengan akar x. Karena dibagi semuanya dengan akar x, kita akan tuliskan menjadi dibagi x pangkat setengah, karena akar x itu x pangkat setengah, ini juga dibagi x pangkat setengah, dan yang terakhir juga dibagi x pangkat setengah, seperti ini. Sehingga jika kita sederhanakan bentuknya ini, menjadi x pangkat 2 dibagi x pangkat setengah, itu nilainya akan menjadi integral dari x pangkat 3 per 2, kemudian ditambah dengan x dibagi dengan x pangkat setengah, akan menjadi x pangkat setengah, dan ditambah lagi dengan 1 per x pangkat setengah, itu nilainya adalah x pangkat negatif setengah, dx, seperti ini. Lalu kita integralkan dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, kita akan mendapatkan x pangkat 3 per 2-nya jika kita tambahkan 1 pangkatnya, menjadi 5 per 2. Jadi kita akan mendapatkan 1 dibagi 5 per 2, dikali dengan x pangkat 5 per 2, kemudian ditambah dengan 1 per 2, jika ditambah 1 akan mendapatkan 1 dibagi 3 per 2, kemudian dikali dengan x pangkat 3 per 2, lalu ditambah lagi dengan x pangkat negatif setengah, negatif setengahnya ditambahkan 1 menjadi setengah, kita akan mendapatkan 1 dibagi 1 per 2, dikali x pangkat 1 per 2, ditambah C. Jika kita sederhanakan bentuk ini, kita akan dapat 2 per 5, x pangkat 5 per 2 itu sama dengan x kuadrat akar x, ditambah dengan 2 per 3, dikali x akar x, itu nilainya sama dengan x pangkat 3 per 2, dan ditambah lagi dengan 2 akar x, karena x pangkat setengah itu adalah akar x, jangan lupa ditambah C. Selanjutnya, jika kita faktorkan 2 per 15-nya seperti ini, kemudian di sini juga sama-sama memiliki akar x, jadi kita faktorkan akar x-nya, kita akan mendapatkan, yang pertama, kita akan mendapatkan 3x kuadrat, kemudian ditambah dengan 2 per 3x akar x itu, jika 2 per 15 akar x-nya difaktorkan, kita akan mendapatkan 5x, dan yang terakhir, kita akan mendapatkan 15, tutup kurung, kemudian jangan lupa di belakangnya kita tambahkan C. Jawaban yang cocok dengan jawaban ini adalah C. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.